Assalamualaikum Mama, saya Aira. Mah, Aira sering banget nih lihat di lampu merah atau di tempat peristirahatan orang minta-minta, Mah. Padahal badannya itu masih kuat dan bugar. Cuman bajunya aja yang kusut dan lusuh. Nah yang Aira mau tanya sama Mama, gimana sih, Mah, menurut Islam fakir dan miskin itu? Mohon penjelasannya ya, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Terima kasih. Nah, tadi wabarakatuh di jalan, ngeliat, nah ngeliat ada jamaah. Ternyata, mau ke sini jamaahnya kita. Oh, di sini. Ternyata, gue belum tahu nih jamannya dari mana nih, Mah. Kita tanya dulu, Mah, dari mana ya? Oh, tanyakan. Bu, Bu, zaman sudah hadir pagi hari ini. Dari mana nih, Bu? Dari Majelis Kalim, Albu Barokah, Majalengkah. Masya Allah, ini Albu Barokah, Majalengkah, Kaloh Barokah. Masya Allah, ini Majalengkah bukan mau digoyang, tapi mau belajar bareng sama Mama Hari ini. Emang ada Majalengkah? Kan biasanya Majalengkah digoyang, gitu. Kalau di acara sebelah, Mah. Kalau di sini, Majalengkah yuk ngaji, gitu. Kalau lagi ini, iya, iya, iya. Iya, lanjut Mas Bedu. Iya, nah, pas dijalankan, Mah. Ketemu ibu-ibu Majelis Kalim, nih, lagi bisnya. Nah, di belakang itu, Bedu, lihat ada orang di pinggir jalan di lapu berah, Mah. Badannya tuh kayaknya masih seger, sehat, mudah. Tapi mungkin pakaiannya terlihat compang-camping. Entah itu memang asli compang-camping, atau memang dibuat compang. Dari kaya sa. Tapi, minta-minta, Mah. Minta-minta, akhirnya mau ngomong-ngomong, dia minta-minta, gitu. Tapi, itu apakah orang yang seperti itu, itu dimasuk dalam kategori, dia adalah orang fakir, atau memang orang yang miskin, Mah. Bagaimana cara membedakan kita fakir dan miskin itu? Oke. Silahkan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihinas ta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursarin, wa'ala alihi wa sohbi ajmain. Mana sih yang namanya fakir? Mana sih orang yang miskin? Siapa mereka sesungguhnya? Anda silahkan lihat At-Tawbah 60. Innamassodaqotu lilfuqara'i walmasakin. Wa'ala'amilina alihah wal mu'allapatukulubuhumma pirrikob. Wa'alugorimin fisabilah wabnisabir paridota minallah. Orang yang berhak dengan sedekah kita. Pakir, miskin, aminul jakat, mu'alab, budak belian. Orang yang berhutang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabir. Orang yang nyari ilmu agama kehabisan dana. Inilah yang ditentukan oleh Allah. Kita lihat. Kalau di kita, pakir miskin itu kalimat majemuk, menyatu. Dia pakir miskin. Tapi dalam Al-Quran At-Tawbah 60 khususnya, Allah membedakan. Mana yang pakir, mana yang miskin. Siapa orang yang pakir? Pakir ini berlawanan dengan kaya. Pakir ini orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Ada ulama yang lain mengatakan. Sebetulnya orang pakir ini, dia sudah bekerja. Maksimal sesuai kemampuan. Tapi hasil yang dia peroleh di bawah 50% dari kebutuhan pokok hidup. Puntan, misalnya. Dalam satu bulan kebutuhan pokok minimal seorang ini 4 juta. Misalnya. Orang ini dalam satu bulan hanya mempelai 2 juta ke bawah. Tidak sampai 50% kebutuhan pokok. Inilah yang disebut orang fakir. Penghasilannya 50% di bawah kebutuhan pokok. Misalnya orang tadi kebutuhan pokok buat istri, anak, keluarganya minim banget. Buat beli makanan, buat beli minuman dan semua kebutuhannya. Itu adalah 4 juta. Dia hanya memperoleh 2 juta ke bawah. 2 juta, 1 juta dari 800, 1 juta dari 500, 1 juta. Inilah yang disebut dengan orang fakir. Jadi sangat rendah. Yang namanya miskin, siapa orang miskin? Ada ulama yang mengatakan orang miskin itu adalah orang yang bergerak. Artinya dia punya pekerjaan. Dia bekerja, dia bergerak, cari rejeki dengan cara bagaimanapun. Tapi penghasilan yang dia peroleh tidak sampai memenuhi target kebutuhan minimal. Tapi di atas 50% kebutuhan minimal. Misalnya contohnya kayak tadi. Kebutuhan dalam keluarga ini minimal 4 juta. Dia dapat penghasilan di kerjaan yang dia lakukan 2 juta, 2 juta 500, 3 juta. Di atas 50% tapi di bawah 100% kebutuhan minimal. Inilah kategori orang yang miskin. Dalam At-Taubah ayat 60 yang namanya orang fakir maupun orang miskin berhak dengan sedekah kita. Berhak dengan jakat kita. Ini orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita pengen sedekah berikan kepada mereka. Kita pengen jakat boleh berikan kepada mereka. Baik kepada orang fakir, kepada orang miskin. Beduk bilang. Saya ketemu orang gagah perkasa. Tapi pakai baju compang-camping. Boleh jadi dia merekayasa dirinya. Mendramatisi dirinya seolah-olah dia seorang fakir, seorang miskin. Surpay membuktikan maaf. Bukan saya mengajarkan langsung tidak percaya. Tidak. Karena banyak sekali kenyataan. Dia di Jakarta jadi orang peminta-minta. Pakai baju compang-camping. Kemudian juga mukanya di jelek-jelekin. Akhir dibentung-bentungin. Padahal di Indramayu rumahnya Masya Allah dua lantai. Istrinya tiga orang. Ini memang ngomong bicara nyata. Karena saudara mamah dulu rumahnya di Indramayu. Di tetangga rumahnya itu orang minta-minta di Jakarta. Rumahnya dua lantai, istrinya tiga orang. Masya Allah. Dia orang kaya. Semua keluarganya ikut jadi orang peminta-minta. Ini kenyataan. Contoh lagi yang gampang lah. Saya di rumah nih. Di rumah saya di Depok. Di depan. Ini orang jalannya gagah. Pintu saya depan jarang dibuka. Jangan dibuka pintu samping. Karena lebih suka ke kebon saya ke samping. Depan belakang jangan dibuka. Taman-taman. Ke samping saya sering buka. Apa yang terjadi? Dia tahu. Kalau saya jarang buka pintu depan. Di depan mah gagah. Begitu di samping. Singket. Tahu gak singket? Langsung. Berubah langsung. Berubah. Kakinya ini kaya seorang-orang ngaleor gitu. Kayak tidak berdaya. Masya Allah. Masya Allah. Ternyata. Cerita punya cerita. Karena saya kebetulan ngajar ngaji anak-anak remaja. Ngajar rinyi. Mama mereka kepada cerita. Mama itu sebetulnya orang gagah perkasa. Ya Allah. Karena kita semua kan sering. Orang itu datang ke komplek kita. Dia bilang jadi dia bawa tape yang udah agak membusuk. Tape. Tahu gak tape? Tape. Tape yang dari singkong. Itu di mplek-mplek sama dia. Ditaruh di kakinya. Kan kalau udah ada tape itu rongok. Taler. Itu pada nampel. Jadi kelihatan kayak luka gitu ya. Jadi kayak luka. Makanya ditepekin dimana yang dia mau. Jadinya punah-punah pincang. Ini nyata. Jadi itu mah sudah kaya. Pengen jadi orang miskin. Ini anehnya. Orang normal sudah miskin pengen kaya. Benar gak bro? Benar mah. Orang yang tidak normal sudah kaya pengen miskin. Orang yang kakinya pincang. Orang yang sakit tadi bisa berjalan dengan normal. Pengen sehat walafiat. Pengen gagah kakinya bisa langkah dengan tegap. Aneh tapi nyata. Demi mencari dunia. Mereka menipu diri sendiri. Masya Allah. Mereka gagah perkasa. Pura-pura pincang. Dia tidak berpikir. Bagaimana kalau benar-benar dipincangkan oleh Allah. Ya Allah. Mama pernah juga naik kereta. Dari depok ke kota. Itu. Yang minta-minta itu diseret kakinya. Seolah-olah dia sakit. Begitu kan yang antara gerbong dengan gerbong. Itu kan goyang. Dia loncat. Waduh. Bagus amat. Loncat. Artinya kakinya tidak apa-apa. Kuat berarti kakinya. Membohongi diri sendiri. Niatnya ngebohongin orang lain. Padahal dia membohongi diri sendiri. Jadi akhirnya. Kami-kami terus terang. Karena udah kenal nama dia sering minta-minta. Tidak simpati. Yang tadinya suka ngasih jadi tidak. Kenapa? Kesalahan dia menyebalkan. Ya baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ma ya. Bagaimana kita bisa tahu. Tadi Mama juga sudah jelaskan. Bedanya fakir dan miskin. Fakir itu adalah yang penghasilannya 50%. Tidak mencapai kebutuhannya. Fakir ini yang penghasilannya di bawah 50%. 50% ke bawah. Dari kebutuhan pokok. Kalau miskin 50% ke atas. Tapi tidak sampai 100%. Itu bedanya. Memenuhi kebutuhannya ya Ma ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya Ma. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Di rumah Mama Gede. Baiklah Ma kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Gede. Kalau menurut data statistik tahun 2021 September kemarin Ma. Orang miskin di negara kita ada sekitar 26 jutaan Ma. Kenapa? Karena dengan adanya Corona yang ternyata sudah kaya sudah mampu mendalak jadi miskin. Ya Allah. Boleh jadi lagi dia kaya bikin rumah bagus. Iya Ma. Beli mobil bagus. Beli semua. Tapi dengan kondisi Corona usaha bangkut. Nah itu dia Ma. Perusahaan habis. Yang punya gaji jadi gak punya gaji. Bener gak? Di prediksi tahun 2022 naik 10,8% menjadi 29 juta. Tidak mustahil. Mama percaya. Karena kenyataan Mama hidup di akar rumput. Betapa banyak orang yang mendalak miskin. Walaupun ubahnya bagus. Umbah kan udah jadi. Tapi penghasilan mereka jauh berkurang daripada kemarin. Ini memang kenyataan. Makanya ini yang wajib dipikirkan oleh kita. Bagaimana mengangkat ekonomi masyarakat. Ya Allah. Ini terbajiban kita. Mama kenapa ngomong? Mama hidupnya dengan rakyat. Tahu persis bagaimana kehidupan mereka. Kan sama kita keluh kesahnya mereka. Iya bener Ma. Makanya harusnya dari atas itu semua perhatikan. Bagaimana kebutuhan orang ini di bawah. Bukan hanya bikinin kebutuhan mereka. Ini kewajiban kita bersama. Itu. Makin banyak orang yang tidak makan. Jangan melihat begini. Ah dia mah bukan orang miskin rumahnya bagus. Bagus waktu dia kaya bikin rumah. Kan gak berubah rumah dia. Iya. Bener gak? Bener Ma. Yang berubah penghasilan dia. Itu yang kita pikirkan. Jadi jangan melihat. Dia mah orang kaya rumahnya gede. Enggak. Ada kenyataan. Ini nyata. Betul Bang. Dia orang kaya rumahnya gede. Karena sisa-sisa kekayaan dulu. Dengan adanya Corona. Maaf dalam tanah kutip. Beras aja gak punya. Astagfirullah. Ini nyata. Saya gak bercanda. Beneran. Ini yang menjadi pikir oleh pemerintah. Ini kan kebutuhan mendesak ya Bang. Kebutuhan pemerintah. Betul. Berarti kan gak bisa entar. Walaupun dia harus jual rumah dulu kan lama. Dia buat banget susah. Nah iya. Gitu. Hari gini saya pengguli rumah. Iya. Gitu. Ini kebutuhan kita. Susah sekali. Betapa banyak orang yang menedak miskin dengan adanya Corona. Yang menedak jadi paki dengan adanya Corona. Jangan Anda bilang bohong. Enggak. Kita merasakannya mama. Terutama yang hidup dengan rakyat yang di bawah. Sangat merasakan ini. Dan kita harus memperhatikan ini. Ini kewajiban kita. Artinya kita sebagai masyarakat juga harus peduli kanan kiri kita. Lihat bagaimana kondisinya. Jangan mentang-mentang rumahnya gede. Ah dimana orang kaya. Rasul mengatakan. Kalau kalian masak. Baunya tercium dengan tetangga. Harus ngasih walaupun hanya kuahnya. Misalnya orang ini pelit. Cuman kuahnya juga boleh. Kasih makanan. Makanya kalau kita beli makanan yang enak. Jangan gini. Eh gue dong beli durian. Duren gitu loh. Jangan. Kecuali kalau kita beliin tetangga masing-masing dibagi. Umpetin. Biar gak cium sama tetangga. Makanya di dalam. Biar orang ini gak liat. Kalau kita tidak liat membagi orang. Begitu loh. Haris Nabi mengatakan. Masuk surga tuh emang. Kalau kita lagi kenyang-kenyangan. Ternyata tetangga kita kelaparan. Makanya Rasul mengatakan. Bukan termasuk golongan umatku. Kalau dia tidur. Lep. Karena kekenyangan. Tetangganya yang lain. Tidak bisa tidur karena kelaparan. Orang kan gak bisa tidur kalau kelaparan. Gurubuk. Contoh. Di jaman Umar bin Khotob. Ketika berinkognito. Dia ke daerah. Dia yang liat di bidik-bidik itu. Masih ada nyala api. Dia bilang ada apa. Dia ngetok pintu bersalam. Eh ibu ngapain. Ini lagi ngerebus batu. Pakai kayu bakarkan. Kayu bakarkan mengutin. Lagi ngerebus batu. Kenapa batu dia rebus. Anak-anak saya rewel. Pada kelaparan. Gak bisa tidur. Saya bilang. Tungguin ya. Gak bakal empuk sampai kapanpun. Padahal batu itu mah. Ini rebus. Kenapa? Karena aku gak punya apa-apa. Kalau pemimpin kayak Umar bin Khotob. Langsung dia bilang. Ya Allah. Dosa banget saya. Saya bilang pemimpin. Tidak tanggung jawab dengan rakyatnya. Dia pulang dengan aslam. Aslam itu pembantunya. Tangan kenannya dia. Lalu dia pergi ke Baitulmal. Dia ngambil sekarung terigu. Ngambil susu. Dia genong sendiri. Kata aslam. Wahai Yuhalipah. Aku yang mengangkatnya. Tidak. Dosaku. Kamu tidak akan menanggungnya. Karena aku pemimpin. Aku tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana mengurus rakyat saya. Langsung sampai ke rumah ibu tadi. Diturunkan itu karung. Kalau terigu barangkali kalau kita maya. Nama susu. Dia bikin sendiri. Ibu tungguin. Begitu matang. Kata Umar. Ibu coba. Bangunkan anakmu. Aku yang meninginkannya. Saking pemimpin itu perlu. Kepada rakyatnya. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Pemimpin itu bukan hanya di dunia. Tapi di alam akhirat. Ini tanggung jawab para pemimpin. Iya ma. Makanya kita dapat bahan sos. Bahannya hilang tinggal sosnya doang ma. Iya. SOS lo tolong. Yang aneh. Dipotong 50 ribu. Dipotong sekian. Dipotong sekian. Akhirnya yang sampai ke sana berapa. Iya ma. Ini yang aneh. Kemana pikiran mereka. Mana tanggung jawab mereka. Padahal amanat lagi disampaikan. Sudah Corona. Harga bahan pokok naik. Semuanya naik. Yang sudah PHK. Sudah hilang kerjaan. Makin merana ya ma. Makin berat hidup kita saat ini. Makin berat. Semua kita merasakannya. Akhirnya ma. Kalau seandainya. Meminta-minta menjadi sebuah keterpaksaan. Karena mungkin sudah berusaha untuk mencoba. Mencari kerja. Mendapatkan. Tapi tidak mendapatkan hasil. Ya sudah ma. Karena demi menyelamatkan perut yang lapar. Hari itu juga. Dia meminta-minta. Itu bagaimana kalau disini seperti itu ma. Diperbolehkan untuk menyelamatkan hidup. Makanya Rasul mengatakan. Berbagilah kalian kepada orang miskin. Yang meminta-minta. Dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Puntan. Orang miskin ada dua kelas. Ada orang miskin. Dia minta mulu kemana-mana. Ada orang yang miskin. Tapi dia menjaga muruah. Menjaga kehormatan dirinya. Tidak berani minta-minta. Rasul mengatakan. Baik yang minta-minta kamu kasih. Yang tidak minta pun kamu kasih. Kalau kamu tahu dia pahki. Dan miskin. Masalahnya sekarang. Kita kadang-kadang tidak bisa ngebedain. Mana yang benar-benar miskin. Benar atau enggak. Karena banyak-banyak dramatis. Banyak orang oknum-oknum yang menodai. Bukan menodai ya. Bahkan tidak sedikit. Kita ngumpulin bantuan. Buat bantu daerah sini. Dipotong sama panitia. Ya Allah. Ini nyata. Ini nyata. Karena emang mengerjakannya itu. Banyak melihat begitu. Kok misalnya teganya gitu kan. Iya. Misalnya buat yayasan yatim. Yang ketua yayasannya yang makan. Anak yatimnya kebaikan dikit. Ini berarti mereka menjadikan anak yatim. Pakir miskin alat buat mereka nyari duit. Menjadiin alat ya Allah. Mereka tidak amanat. Iya. Seperti di bulan Ramadan kemarin mah. Dan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang mendadak parkir di pinggir jalan. Pakai gerobak. Anak beranak duduk di pinggir jalan. Nungguin orang berzakat. Nungguin orang sedekah. Nah itu bagaimana itu mah. Itu pun salah. Ya Allah. Apalagi kalau mereka sudah cukup makan. Rasul mengatakan. Orang yang sudah mampu. Tapi dia meminta-minta. Begitu mati dia milahir. Mereka tidak ada daging sekerat pun dalam wajah mereka. Artinya kayak apa. Tulang doang. Kayak tulang doang. Karena mereka gak punya muka. Karena minta-minta itu harus dengan mental yang ini. Sementara maaf. Dalam bulan Ramadan. Banyak sekali orang yang sengaja. Dari daerah pergi ke Jakarta. Iya mah. Nongkronglah di gerbang istiqlal. Di depan mesti deraya. Di mesti atin. Sengaja nungguin orang pada semayang. Mereka minta. Itulah yang Rasulullah katakan. Kalau mereka sudah mampu buat makan. Seandainya mereka masih meminta-minta. Begitu mereka mati. Wajahnya tidak ada sekerat daging pun dalam wajah mereka. Cuman tengkorak doang. Iya. Baiklah. Kalau begitu mama. Tentunya nih jamaah yang ada di studio. Pengen banget nanya sama mama. Boleh ya mah? Maksudah. Masya Allah. Ibu-ibu tunggu dulu ya. Pertanyaan ibu-ibu boleh disampaikan langsung ke mama dede setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak ibu jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami disini aja. Di rumah mama dede. Bersama-sama kita cari kerja. Insya Allah berakhir. Insya Allah berakhir sahaja. dari Majelis Alim Al-Mubarokah Majalengka. Oke Cetiti. Gak lorong ma. Ada apa Cetiti? Saya mau bertanya. Apa yang disebut miskin? Gitu. Penjelasan dari mama. Pak yang lebih lengkap lagi ma mungkin. Tadi Cetiti. Sudah saya sampaikan. Yang namanya miskin. Orang yang penghasilannya lebih 50% kebutuhan pokok. Tadi saya ambil contoh. Misalnya kebutuhan pokok seorang dalam satu bulan 4 juta misalnya. Dia punya penghasilan 2 juta. 2 juta 503 juta. 3 juta setengah. Lebih dari 50% kebutuhan pokok. Tapi tidak mencapai 100%. Artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi ya mas? Ya artinya dalam mereka mengarungi hidup. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Misalnya. Misalnya. Makan dapat listrik belum kebayar? Nah. Misalnya. Makan kalau dipaksain. Makan juga sederhana. Misalnya anaknya ngabayaran sekolah. Nah ini termasuk orang miskin. Mereka-mereka. Baik yang pakir maupun yang miskin. Cetiti berhak dengan sedekah kita. Berhak dengan jakat kita. Mereka berhak dengan bantuan kita. Kemudian juga. Suatu ketika Rasulullah mengatakan. Yang namanya orang yang wajib berjakat adalah orang yang kaya. Sahabat bertanya. Siapa orang kaya ya Rasulullah? Orang yang cukup makan buat sehari semalam itu udah kaya. Cukup makan sehari semalam udah kaya? Udah kaya. Karena pada banyak sekali orang yang buat makan aja susah. Pagi makan sore enggak. Sore makan malam belum tentu makan. Makanya orang yang cukup makan buat sehari semalam. Itu mereka harus mengeluarkan jakat pitrah. Makanya kalau ada orang yang miskin. Tetangganya ngasih jakat pitrah sama dia. Teman ngajinya bayar jakat pitrah sama dia. Sehingga begitu dia besok akan hari raya. Punya beras. Melebihi kebutuhan sehari semalam. Dia pun yang pakir yang miskin. Wajib mengeluarkan jakat pitrah. Karena dia pada saat itu lebih daripada kebutuhan sehari semalam. Udah makan pagi siang ngalam udah makan ya. Ya udah cukup. Kebutuhan sehari semalam buat orang yang dalam tanggungan dia. Anaknya, istrinya, puanakannya yang tinggal di rumah dia. Sekarang kan kayak orang. Hampir semua orang punya yang namanya handphone. Hampir ternyata juga banyak orang yang punya motor. Ya kan. Tapi kadang-kadang itu tadi dia masuk dalam golongan miskin. Ya. Boleh jadi mamah bilang sekali lagi sekarang. Tadi aja yang punya rumah bagus bisa jadi miskin. Dengan negara corona. Apalagi yang namanya cuma motor. Karena yang namanya motor bukan kemewahan sekarang. Motor kebutuhan. Bahkan mamah punya tetangga yang punya motor sampai tiga, sampai empat. Kenapa masing-masing mereka bilang daripada naik ojek tiap hari bayar sekian. Mendingan buat cicilan. Artinya mereka termasuk kategori pakir. Termasuk kategori miskin. Maka mereka pun berhak dengan sumbangan kita. Berhak dengan sedekah kita. Berhak dengan jakat kita. Walaupun mereka punya motor. Ya. Insya Allah. Karena kita kaget juga tuh kumpul. Ada pembagian sebakau nih di antar RW misalkan. Datang ke bodong-bodong pada naik motor semua. Pada naik motor semua. Kalau memang kita tahu kan bagaimana penghasilan mereka. Ya betul. Yang salah bagaimana? Dia punya motor. Motornya motor mahal. Kita tahu dari mereknya kak. Motor mahal. Dia ikut antri. Padahal dia sebetulnya bukan orang pakir. Bukan orang miskin. Dia ngambil hak orang lain dosa besar. Masya Allah. Jelas Ibu Titi ya. Titi. Tentang bagaimana apa siapa itu yang miskin. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi lanjut kalau gitu. Cuman punten. Mama sendiri ngalamin. Masya Allah. Biasanya Mama bagi beras itu seorang lima liter. Lima liter. Kenapa ada di atas di dongok mungkin penuh orang. Kok ngabis-abis gitu kita ngeliterin. Ternyata yang pakai jaket keren. Pada parkir di rumah depan Mia tuh. Motor keren-kerennya. Jadi lihat ada orang bawa sembako. Dia ikut antri. Ikut antri. Jadi kesal kita. Kita mah ngebagi juga tetangga. Bukan orang yang lewat. Jaketnya keren. Motornya keren. Ikut antri. Ikut antri. Jadi kita akuran ikhsan jadi kagak. Nyebelin kan. Bukan hak mereka. Kau hak tetangga kita. Ini Zara jadi ingat nih Mah. Zara mohon saran Mama ya Mah. Jadi Zara menyalurkan ada ke satu keluarga pemulung. Langganan nih Mah. Zara kasih. Tapi dia keceplosan atau sengaja mamer atau gimana. Dia bilang gini. Kalau setiap lebaran Mah Teh. Saya biasa itu sama istri saya. Belanja ke supermarket. Beli baju-baju sampai 800 ribu. Nah berarti kan berfoya-foya. Padahal uangnya kan kita kasih. Karena dia mungkin masuk ke golongan fakir dan miskin. Mendengar hal itu apakah kita tetap harus ngasih ke dia? Kalian Mama tetap kasih buat kebutuhan dia makan. Yang sisanya salurkan tempat lain. Biarkan saja kalau dia bohong yang dosa adalah dia. Bukan kita. Insya Allah. Kita berikan karena kita niatnya buat fakir dan miskin. Kalau dia bohong dosa dia. Padahal benar pemulung Mah. Tapi ketika dapet. Wah foya-foya. Jarah nggak tahu. Yang namanya pemulung apalagi bos pemulung. Itu miliarder loh. Miliarder loh Jarah. Dari rongsokan. Makanya jangan suka menghina sesuatu yang terbuang. Itu sangat berharga. Ditumpuk sekian banyak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Miliarder bosnya aja. Lama-lama duitnya banyak juga ya. Insya Allah. Bos rongsok itu kaya-kaya. Kecuali kalau yang nyarinya. Yang nyarinya ini. Yang kaya Mah. Karena dia kan dia mau beli ya Mah. Pada rahasia pengepul ya Mah. Gitu. Yang pengepul yang kaya Mah. Yang bawain itu Mah. Yang bawain karung Mah. Mantep. Itu keluarga itu yang bawa karung Mah. Iya. Kan anaknya tiga jadi lima tua mama bapak. Lima. Ngumpul deh uangnya semua ya Masya Allah. Tapi bosnya yang kaya. Iya Masya Allah. Kalau misalkan Zara dilamar sama bos pemulung. Terima aja kan. Waduh kok kesono lah. Banyak-banyak ya. Oke kalau gitu ke pertanyaan berikutnya aja. Ya silahkan Bu. Bangga berdiri silahkan ya Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Majelis Ta'lim Al-Mubarakah Majalengka. Rini. Rini. Kalau Mah. Ada apa Rini? Bagaimana tipsnya walaupun kita hidup miskin. Tapi kita tetap bersyukur kepada Allah SWT. Masya Allah. Bu. Yang namanya kita kewajiban kita bekerja. Iya. Wa kuli amalu. Pasalamualaikum warasul wal mu'minun. Atau bahasa 5. Bekerja kalian Allah. Rasulnya akan menerima bagaimana hasil pekerjaan kalian. Pekerja itu kewajiban. Dengan kita bekerja bisa terpenuhi kebutuhan kita. Namun yang namanya bekerja. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Silahkan Rini lihat dalam Al-Baqor 158. Inna sofa wal marwata min sairilah. Kalau kita haji. Kalau kita umroh. Kita saing. Saing ini menapak dilasi perbuatan Siti Hajar. Dia seorang perempuan. Artinya bekerja di alam dunia. Laki-laki perempuan. Wajib hukumnya untuk bekerja. Tapi. Kata Allah. Inna sofa wal marwata. Bekerja di alam dunia. Ini mulai sofa. Ketegaran jiwa. Kesecian hati. Orang bisa. Saya pasti bisa. Saya karena Allah. Bukan pengen dipuji oleh orang. Apa maksudnya? Kalau kita bekerja. Yakin. Dengan ketegaran jiwa. Jiwa yang tegar. Pasti Allah berikan kecukupan. Masya Allah. Yang namanya kita bekerja. Maksimal. Diiringin dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Bawa buktirin. Contoh. Mama ketemu orang. Yang namanya tukang gali asfal. Itu udah penampur-penampur tangannya. Minumnya di musola. Cuman bedengan di pingin jalan. Gajinya gak seberapa. Tapi bosnya yang kata sinetron. Namanya mandor kawat. Cuman warahwini kagak kerja. Nunjuk-nunjuk doang. Gajinya gedean dia. Nah. Yang penting dia bersyukur. Dengan rejeki yang lo berikan kepada dia. Iya. Niatnya libtigo imardotillah. Pasti hatinya tenang. Ini rejeki saya. Namun seandainya ada tawaran lain. Yang lebih tinggi nilainya. Gajinya. Dia boleh mengambilnya. Kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Begitu Rin. Iya. Hukum cari duit nah. Sudah terjawab ya Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau begitu Mama. Kita jeda dulu ya Ma ya. Ibu-ibu yang mau nanya lagi juga boleh. Tapi kita lihat dulu. Pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa di rumah. Tetap di sini. Bersama kami. Di rumah. Mama Dede. Bapak Ibu Jawa TV One. Terima kasih. Anda masih setia bersama kami. Di rumah. Mama Dede. Baik Ibu. Dari Majalengka. Siapa mau bertanya pada Mama. Jidius silahkan. Silahkan Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin. Dari Majelis Ta'lim Al Mubarakah Majalengka. Oke Wiwin. Kalau Ma. Ada apa saya Wiwin? Ini Ma. Kan saya ada rizgi ya. Kadang-kadang gitu. Sebaik. Bagusnya ini diberikan sama pakir miskin. Yang lebih baik itu kepada saudara atau ke pakir miskin. Oke. Anda silahkan lihat dalam Al-Baqarah 215. Apakah yang terbaik atau berikan kepada orang tua? Yang nyari duit. Kasih emak-emak. Kasih mertua misalnya. Emak mertua sudah tercukupi. Keluarga dekat. Kakak, adik, bibi, uwa, paman gitu kan. Nah baru anak yatim pakir miskin. Saya Wiwin nanya. Mana ini dahulu kan? Kenapa keluarga dekat? Kalau keluarga. Kalau bukan saya yang nyumbang mereka. Ada di mana lagi? Orang lain belum tentu. Kalau tetangga kan bukan hanya kita yang bertetangga sama dia. Maksudnya banyak orang yang bertetangga. Jadi begitu saya Wiwin kata Allah. Saya Wiwin cuma lihat lagi di dalam surat Anissa 36. Habis nyumbah Allah berbuat kepada orang tua. Keluarga dekat. Keluarga jauh. Anak yatim baru pakir miskin. Jadi yang diduluhkan oleh kita. Keluarga kita dulu. Kalau keluarga kita bukan kita yang bantu. Siapa lagi orang lain. Begitu. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi keluarga kita tergolong miskin ya. Iya. Maksudnya keluarga kita yang miskin. Kayaknya ngapa yang dibantu. Dia harus bantu orang. Maksudnya keluarga kita yang miskin. Itu yang didahulukan. Kalau bukan kita yang bantu. Siapa lagi saudara kita kok. Keluarga dekat. Misalnya kakak, adek, uak, bibi. Itu didahulukan oleh kita. Kalau mereka orang miskin. Lanjut. Kalau gitu ya Mas Bendo. Masih ada satu lagi. Silahkan. Beri cek mah gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas dari Majelis Taklim Al-Mubarokah Majalengka. Gak loh mah. Ada apa? Gini mah. Gimana caranya mengatasi. Walaupun keadaan kita lagi susah. Tapi tetap istiqomah ibadahnya. Bersyukur Cek Imas. Bahagia tidaknya hati kita. Bukan banyaknya duit. Bukan mewahnya rumah. Bukan gelang sampai diketek. Tapi bersyukur. Orang yang bersyukur. Walaupun maaf. Dalam tanda kutip. Misalnya dia makan hanya goreng tempe. Macem tempe. Oseng-oseng kangkung. Dengan sambal. Nasi pulen. Itu udah bahagia. Mensyukur ini. Orang kaya. Rumahnya mewah. Mobilnya gederek. Gelang sampai sikut. Makanan kalau kita bilang mewah semua. Masya Allah. Tapi tidak bersyukur. Kurang melulu. Makanan yang buat kita bahagia. Rasa syukur kita. Makanya. Jangan kita menganggap. Yang namanya. Orang itu cuma syukur. Lihat. Kebahagiaan hati dia. Kalau dia bersyukur dengan nikmat. Dia pasti bahagia. Kalau kufur dengan nikmat. Allah. Na'udzubillah. Sebanyak melimpah bagaimanapun. Tetap dia menderita batin. Kenyataan. Rumahnya mewah. Jabatannya tinggi. Kalau kita bilang. Kurang apa tuh hartanya. Masih berkeluh kesah. Tapi orang hidup sederhana. Rumahnya ngontrak. Semua umur gak punya rumah. Dia mensyukuri nikmat Allah. Enjoy aja. Dia bahagia. Bercengkrama sama keluarganya. Makanya rasa syukur yang menentukan. Bahagia. Tidaknya tidak. Tidaknya kita semua. Begitu Cik Imas. Mensyukuri nikmat Allah. Itulah nikmatnya. Dan juga hikmahnya. Dan pastinya. Tadi Mama sudah sampaikan. Kalau boleh saya ulang kembali. Bahwa fakir itu adalah. Orang yang tidak memiliki pekerjaan. Ataupun yang tidak memiliki penghasilan. Walaupun beliau bekerja. Tapi juga penghasilannya. Masih di bawah 50% dari kebutuhan pokok. Dan untuk yang kategori miskin. Adalah orang yang sudah bekerja. Namun penghasilannya lebih dari 50% dari kebutuhan pokok. Tapi tetap di bawah 100%. Yuk kita perbanyak berzakat dan bersedekah. Dan berdoa kepada Allah SWT. Agar kita dapat terus berbagi kepada fakir dan miskin. Silahkan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafini amahu wa yukapi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Walakal syukru. Kama yang bagi ricallah li wajikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah jadikalah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah engkau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur. Nikmat sehat walafiat. Nikmat diberikan rizki darimu ya Allah. Nikmat terpenuhnya kebutuhan kami ya Allah. Namun ternyata ya Allah engkau jadikan dalam dunia ini orang yang fakir. Orang yang miskin. Orang yang cukup. Orang yang punya kekayaan. Maka engkau perintahkan bagi orang yang kaya untuk berjakat. Engkau perintahkan orang yang berkecukup itu untuk bersedekah. Dan dijadikan para fakir, para miskin. Orang yang mustahik. Yang berhak menima jaka atau sedekah kita ya Allah. Ya Allah berikan kami kemampuan. Baik secara ekonomi maupun secara finansial kami. Karena engkau berfirman. Ya Allah berikan kami kekuatan. Kekuatan lahir. Kekuatan batin. Kekuatan fisik. Kekuatan mental. Kekuatan akidah islamiah kami ya Allah. Tentu semuanya. Berkat kudrut irodat darimu ya Allah. Tentu dengan bimbingan darimu ya Allah. Tuntun kami di dalammu yang benar. Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim. Watubalina innaka antas tawaburahim. Rabbana atina pitun ya hasanah. Apil akhirati hasanah. Wakina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mbak Dedeh terima kasih ma. Buat ilmu dan tausianya. Zara terima kasih. Sama-sama. Mbak Dedeh terima kasih. Sama-sama. Terima kasih buat Ibu Majelis Talib. Albu Barok dari Majelengka. Sudah hadir di rumah Mama Dedeh. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dedeh. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dedeh setiap hari Senin. Sampai dengan Jumat pukul 8 pagi. Hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah. Mama Dedeh. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Terima kasih telah menonton!